Intro Sebagian dari kalian mungkin geli dengan gambaran ini Namun tahukah kamu, belatung atau larva dari jenis lalat yang dikenal dengan BSF atau black shoulder fly memiliki nilai protein yang tinggi di dalam tubuhnya yaitu antara 40 hingga 48 persen protein dan 25 hingga 32 persen lemak Dengan kandungan tinggi protein, larva ini dapat dijadikan menjadi sumber protein alternatif baik untuk manusia dan hewan peliharaan Walau larva atau magot ini sudah dijadikan sumber alternatif yang aman dan umum untuk dikonsumsi oleh manusia di Denmark Namun di Indonesia sendiri, pemanfaatan magot ini lebih umum untuk bahan perangsang penggemukan untuk hewan ternak Hal menarik lainnya dari magot ini adalah nafsu makan yang besar dan jenis makanan yang dikonsumsi Dalam beberapa keperluan, budidaya magot dapat dijadikan alternatif hewan pengurai sampah organik yang dihaluskan Walau begitu, untuk hasil produksi magot yang lebih baik peternak sering memiliki jenis pakan khusus seperti daging kelapa sawit Pada liputan peternakan magot modern kali ini, rekayasa teknologi akan mengajak kalian untuk mengunjungi kota Bogor Tepatnya di peternakan magot Nusantara Video ini adalah hasil kerjasama dengan channel Nusa Origin dan juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskannya di kolom komentar Magot memiliki fase metamorfosis yang cukup cepat, yaitu sekitar 45 hari yang terjadi dalam 5 tahap Mulai dari telur, larva, prepupa, pupa, dan lalat BSF dewasa Sedangkan alasan kenapa larva ini memiliki cadangan protein yang tinggi di dalam tubuhnya adalah karena protein tersebut digunakan sebagai cadangan energi pada fase lalat Karena ketika magot sudah berubah menjadi lalat dewasa Mereka akan berfokus dengan kawin dan tidak melakukan kegiatan mencari makan Untuk pemulai budidaya magot ini dimulai dengan mempersiapkan kandang untuk lalat dewasa Kandang lalat BSF ini berfungsi sebagai tempat BSF kawin dan memproduksi telurnya Ukuran kandang dapat disesuaikan dengan kapasitas produksi yang dibutuhkan Bahan kandang untuk BSF dapat menggunakan frame kayu atau frame aluminium yang lebih kokos seperti yang digunakan di magot Nusantara Kemudian ditutup dengan jaring-jaring lembut sebagai dinding kandang dan plastik ultraviolet sebagai atapnya Kandang magot ini nantinya diisi dengan lalat dewasa dan media bertelur Kondisi kandang dijaga untuk suhu tidak lebih dari 36 derajat Celcius dan tidak terkena hujan Selain itu tidak terkena sinar matahari langsung dan juga memiliki sirkulasi udara yang lancar Selanjutnya menyiapkan media bertelur Media telur ini terbuat dari triplek atau kayu tipis yang disusun berlapis yang memberikan lalat dapat meletakkan telurnya di sela-sela kayu ini Kemudian media bertelur ini disterilkan terlebih dahulu dalam tempat ini Sebelum akhirnya dibawa ke kandang lalat BSF dewasa Pekerja akan menata media bertelur ini di pojok ruangan dan menunggu lalat untuk mendekat dan meletakkan telurnya Pekerja dapat mengambil media bertelur ini setelah dua hari diletakkan Setelah mengambil telur tersebut, selanjutnya pekerja bisa melanjutkannya ke penetasan telur Pekerja akan memisahkan telur-telur ini untuk menghindari telur pecah tertekan oleh larva yang menetas Telur ini akan ditimbang sehingga dapat mempertimbangkan jumlah telur yang ditempatkan pada setiap media penetasan Di tempat penetasan telur akan diisi dengan media ternak dengan suhu ruangan yang dijaga Telur akan menetas selama berumur dua hingga empat hari Kemudian larva magot yang berumur enam hari ini akan dipindahkan ke biopot, tempat budidaya utama Umumnya pada fase larva, kebanyakan peternak magot akan menggunakan sisa makanan organik yang ditaluskan Bahan sampah organik ini berupa sisa buah-buahan, sayur-sayuran hingga berbagai jenis makanan sisa lainnya Sehingga magot juga terkenal sebagai hewan pengurai yang dapat mengurai sampah terbuang percuma Magot adalah hewan yang cukup rakus sehingga pekerja harus memberikan makanan secara rutin Pakan yang dibutuhkan untuk magot yang berjumlah 8 hingga 10 kilo adalah kurang lebih 7 kilogram per hari Walau terhitung membutuhkan pakan yang mudah dan murah, namun magot yang diproduksi dengan pakan dari limbah atau sampah Sering menghasilkan nilai gizi yang tidak stabil Selain itu, jika tidak hati-hati dalam mengolah magot kering ini Dapat berpotensi membawa patogen jahat yang terbawa ke hewan yang diberi makan magot kering Sehingga pemilihan pakan yang dilakukan oleh magot nusantara adalah dengan memanfaatkan bahan baku daging kelapa sawit dan ramuan bergizi lainnya Dengan pengendalian pakan magot yang baik, dapat menghasilkan output magot yang memiliki kandungan akan nutrisi untuk pakan ternak Kegiatan memberi makan ini akan terus diberikan hingga magot berumur 25 hari atau sebelum menjadi pupa Magot yang digunakan untuk pakan ikan biasa dipanen saat berumur 35 hari Untuk menjaga kualitas dan juga dapat dipasarkan lebih lama, umumnya magot akan dijual dalam kondisi dikeringkan Di magot nusantara sebelum masuk ke proses pengeringan dengan oven, magot akan dicuci menggunakan standar ganda di industrinya Yang tidak hanya membersihkan bagian luar badan larva, tetapi juga bagian dalam dengan metode khusus Selanjutnya, proses pengeringan magot nusantara juga menggunakan pengeringan berstandarisasi untuk menghindari berkurangnya nutrisi pada proses pengeringan Serta menjaga kadar air untuk mencegah jamur dan bakteri tumbuh Setelah dikeringkan, magot akan disinfeksi dengan teknologi canggih berskala industri Sehingga memastikan hasil produk magot kering yang 100% alami dan higienis Yang bahkan aman untuk dikonsumsi oleh manusia Dengan jaminan ini, konsumen terhindar dari ragu untuk menggunakan magot nusantara untuk pakan hewan ternak atau hewan peliharaan kesayangan Anda Jika penonton rekaisa teknologi tertarik dengan produk Nusa Origin Nusa Origin dapat menerima order dan pengiriman produk ke seluruh Indonesia Pertanakan ayam merupakan pelanggan terbesar Nusa Origin untuk saat ini Black shoulder fly untuk menjadi berbagai macam feed booster Menghasilkan lebih banyak turunan produk yang cocok untuk ikan hias Burung kicau pemakan daging Dan dapat diformulasikan pada pakan ternak dan peliharaan Selain itu, magot juga dapat menghasilkan produk turunan Yaitu minyak hewani yang kaya akan nutrisi Terima kasih telah menonton!